Halo semua ketemu lagi bersama gue disini Gio Noci dan kali ini kita masih main Story of Season Friends of Mineral Town tapi gak ngelanjutin Harvest Goddess Challenge ya tapi gue disini mau ngasih tips atau info atau trik gitu gimana caranya ngundang fun biar datang ke Mineral Town dan gimana biar bisa beli pet gitu ya Oke persyaratan pertama adalah kita udah ngasih 30 gift ke Harvest Goddess nya 30 gift yaitu di hari yang berbeda ya dan set cara kita tahu udah 30 atau belum itu kita dapat ini whitegrass nah kalau dapat udah dapat ini dari Harvest Goddess nya berarti itu sudah gift ke 30 dan nanti di hari ini kan mandi ini hari Senin nanti Wetness Day itu funnya bakal datang Hai jadi setelah kita dapat whitegrass pertama nanti setelah setiap 10 itu bakal dapet terus ya whitegrass ini nah tiga hari sebelum si fun datang fun kan datangnya wetness day nih gua saranin dua hari sebelumnya kita nge-save sebelum tidur jadi kalau kita tidur nih ya Nah jadi kalau kita hari sebelumnya dua hari sebelumnya kita save nah di hari satu hamin satunya itu kita bisa cek cuacanya jangan sampai di wetness day itu hujan atau bahkan badai nanti funnya nggak bisa datang ya terpaksa nunggu wetness day sampai minggu depan nah ini karena besok cerah kayaknya enggak papa Oke nih sekarang sudah wetness day ya kita cek di luar nah sudah ada fun di depan sudah nunggun kita dia memperkenalkan diri dan dia bilang dia akan jualan di lantai kedua di penginapan dia akan jualan barang-barangnya agak susah dijual dan ya silakan datang terus tanggal setiap di tanggal 15 di setiap bulan itu dia akan jualan di Plaza itu dia jualan pet ya buka pet shop ya terkecuali kalau tanggal 15 itu ada festivalnya kita lihat dagangannya itu kurang lebih ada musik player ini untuk nyetel lagu-lagu nanti dia juga bakal jualan kaset piringan-piringan hitam yang bakal muterin lagu-lagu dari musik-musik apa lagu-lagu dari game game Harvismun sebelumnya terus dia ada jual chopper silver gold nitrile dia barang-barang yang untuk nambang lah yang agak susah dicari tapi kalau rajin nambang sih sebenarnya nggak susah dicari ini warang-warangnya dan kalau teman-teman ada fun favorit itu kita bisa kasih tapi dari samping kalau nggak salah ya dari samping kita kasih dari samping terus dia akan ngejual barangnya yang agak mahal kalau nggak salah sampai ada yang ratusan ribu ada yang ada yang sejutaan Oke jadi di tanggal 15 dia bakal jualan pet ya gue kadang kalau nggak salah di summer ini dia jualan pingguin di musim autumn musim gugur winter tuh dia jualan apa anjing terus di musim winter tuh dia jualan capibara di musim spring dia jualan kucing nah sama kayak di kedatangan dia pertama tadi kita save dua hari sebelumnya ya di hari sebelumnya kalau nggak kita save jadinya kayak gini nih nih eh besoknya badai jadi kita nggak bisa bisa beli pet kalau badai nggak bisa keluar rumah malah ya begitu juga kalau hujan kalau hujan dia nggak akan jualan di Plaza itu makanya kita harus jualan eh jualan lagi makanya kita harus save dua hari sebelumnya di tanggal 13 nih kode save di tanggal di tanggal 13 sudah malam jadi save sebelum tidur biar juga nggak ada yang ketinggalan tanggal 14 cerah cuman kita nggak tahu tanggal 15 cerah apa enggak jadi kita coba tidur Ayo kita lihat cuacanya besok cerah dan kita bisa datangin lah ya kita bisa beli pet kebetulan ini adalah pet pertama di game versi PC ini karena di versi Yuzu kemarin enggak gua lanjutin ya kita langsung coba tidur aja langsung tidur aja terus kita mau lihat langsung si funnya jualan pet nah kalau teman-teman datang ke pagihan dia belum jualan nih dia masih ada tendanya doang dianya belum datang dan kita tunggu aja ya oke gua tungguin disini jam sampai jam 12 kok nggak nongol-nongol dia kita coba keluar dulu mungkin nggak bisa ditungguin Oh udah baru datang tuh ternyata jam 12 lewat dia datangnya ya dan kita ajak ngomong kita lihat dagangannya ada pingwin biru dan pingwin hitam pingwin biru muda sama biru tua ya harganya Rp30.000 kalau nggak salah kalau anjing tuh lebih murah cuman Rp10.000 kayaknya dan disini kita bisa beli gua suka yang warnanya gelap sih kita beli satu ya kita bisa tuh Ayo kita kasih nama karena dia namanya Nafi ya kita kasih nama nah kok nggak bisa pakai tanda Nafi kayak gini confirm dan ini adalah pet trade ya kayak kue gitulah untuk cemilan petnya jadi bisa kita gunain untuk meningkatin hardnya biar lebih cepet nambah dan disini ini cuma bisa beli 14 dan ini juga dibutuhin untuk kuda ya jadi karena uang kita kurang cukup gua ada suatu tips juga sih biar dapat uang yang lumayan sebagai tambahan waduh kebetulan ada si uang lagi dengan win apa nih kayaknya mengembuka ini ya kuis Apple Hai Oke kita cepetin aja Hai ini kita dikasih Apple nih satunya Oke thank you kita masuk lagi Hai nah jadi kalau temen-temen kalau gua sih kemarin menang ini ya menang turnamen ayam itu piala aja bisa kita jual di uang ini harganya kita sell harganya Rp48.000 lumayan uang ini kalau ngasih harga kadang-kadang agak mahal kadang agak murah ya kadang bisa Rp52.000 jadinya nanti kadang-kadang jadi Rp40.000an gitu nggak apa-apa disini kita jual aja Hai pialanya kita jual Hai Nah kalau temen-temen nggak punya piala mungkin temen-temen punya fans favorit ya fans favorit ini yang kayak gini nih yang lagi diangkat nih itu dikasih harvest goddess dari kotak surat harganya kurang lebih sama sama piala harganya Rp50.000 ya nanti kadang dia jadi Rp52.000 kadang jadi Rp48.000 gitu deh kadang naik turun harganya ya konser dan ini enggak enggak gua jual karena kemarin gua bilangnya enggak mau jual yang terlalu ngasih banyak ini ya terlalu ngasih banyak Hai gold dan jadi itu lumayanlah untuk gold tambahan buat kita Oke disini kita udah ada tambahan Rp48.000 karena mau cepet naikin petnya kita beli tadi kita beli 14 ya jadi kita beli 4846 ya 46 ya habis lah duit Oke mana pet kita coba kita lihat di map kok itu dia di depan kandang kuda ya ampun kecil Wah lebih kecil dari kurut cacinya ya Nggak tahu nih kalau turnamen apa kalau turnamen lempar berlembing ikut ngejer nggak dia yang pelucu banget itu tadi kita kasih biskuit ini petret biar cepet nambah ya sama disini nih Nah itu jadi ke checklist semua tuh banyak ngomong sama petretnya kuda kita mana ini bisa kita kasih kuda aja bisa kita kasih kuda juga maksudnya dan suman sampai gede ya kalau udah gede itu nggak bisa dikasih apa-apa nggak bisa jadi ngomong nggak bisa dikasih kue juga sih kudanya cuma jangan bisa di sikat kalau nggak salah untuk meningkatin hatnya nah ini dia jadi petnya Halo Nabi kalau kayak gini sih gampang hilang dan ya sepertinya sampai disini aja dulu video kali ini yang kurang lebih udah gua kasih tahu lah ya kurang lebih jelas nggak jelasnya mungkin bisa temen-temen tanya di kolom komentar atau ada yang mau temen-temen tambahin boleh juga ditulis di kolom komentar itu sendiri Hai kalau videonya bermanfaat silahkan di like kalau suka boleh di subscribe channelnya dan kalau enggak suka sama kontennya boleh bisa juga nggak papa dan ya gua Jono C mengucapkan salam see you again next time in the next video dan dadah yaa